Sikumbang merah penghisap kembang jilid 26 asmaraman SKH Oping HOO Hei hei merasa terharu sekali, merasa lehernya seperti dicekik dan dia tidak mampu mengeluarkan suara Akan tetapi, walaupun dia tidak tahu benar akan hubungan Han Siong dengan gadis kekasihnya itu Dia mengambil keuntungan untuk berterus terang bahwa Han Siong tidak dapat menerima cinta Cigoat Maka dia lalu mengangguk Anggukan tanpa kata yang amat tajam membabat putus tali harapan Cigoat dan mukanya dengan kedua tangannya Hei hei memandang dengan hati seperti diremas Melihat betapa gadis itu mengguguk dan air mat mengalir keluar melalui celah jari-jari kedua tangan yang menutupi muka Di luar kesadarannya dia lalu bangkit dan menghampiri Cigoat, duduk di sampingnya di atas bangku, merangkul pundaknya dan berkata lembut Sudahlah, Cigoat, kuatkan hatimu, tenangkan pikiranmu Sentuhan lembut dan kata-kata halus itu seperti membuka bendungan di hati Cigoatlah menjerit dan merangkul Lalu menangis dengan tak terbendung lagi, sesengguhkan di atas dada hei hei Pemuda ini memeluk, membenamkan mukanya pada kepala yang penuh rambut halus itu, tangannya mengelus pundak dan kepala, penuh rasa sayang dan ibah seperti menghibur seorang adiknya sendiri Karena hatinya diliputi keharuan yang mendalam, hei hei kehilangan kewaspadaannya dan dia tidak tahu bahwa pada saat itu, tiga pasang metu mengamatinya dari jauh Tiga pasang metu yang mencorong tajam dan penuh kekuatan sihir Met leh, tiga orang pendekta lama yang agaknya sudah selesai melakukan pembicaraan dengan Hong Sung dan kini mereka meninggalkan rumah yang kini menjadi tempat tinggal Oh 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 Kahi Hem, pasangan yang cocok Wanitanya cantik, prianya tampan dan gagah kata Pet Ho Alama Omi Tohut kata Jang Hau Lama Apakah hengkau tergerak dan merasa iri melihat adegan itu, Sute Aik, Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua Bagaimana engkau dapat berkata seperti itu? Pincheng hanya mengatakan bahwa mereka itu pasangan yang cocok dan, SSTTT, jangan ribut dan jangan bertengkar Gunga Lama mencela dua orang adik seperguruannya Kita tadi melihat betapa lihainya pemuda itu Hem, suatu kesempatan baik sekali, dua orang pemuda itu harus dipisahkan dulu Baru kita dapat membawa Sintong tanpa halangan ke Tibet Bagaimana caranya, Toa Su Heng, kakak seperguruan terbesar tanya kedua orang adik seperguruan itu SSTTT, serahkan pada binceng Mari kita cepat pergi dari sini Sementara itu, setelah menumpahkan segala kedukaan hatinya melalui tangis yang tidak terbendung lagi Sampai baju di bagian dada hei-hei basah kuyuk Bahkan air mati itu membasahi pula kulit dadanya Cik Goat baru merasa lega Tangisnya kini hanya tinggal isak saja Kesempatan ini dipergunakan oleh hei-hei untuk mengelus rambut kepalanya Nah, sudah habiskah air matamu, Goat Boy? Bagus, semua kesedihan kosong itu harus dilarutkan dengan banjir air mata Biar habis tak berbekas lagi Lebih baik engkau menangis sepuasmu begitu daripada engkau membunuh diri seperti gadis stolol Atau menjadi nikau Wah, kepalamu akan menjadi gundul Rambutmu yang indah ini akan lenyap dan tentu engkau akan kelihatan lucu sekali Lucu dan jelek ucapan itu seperti mengusir sisa-isak di dada Cik Goat Telah segera melepaskan diri dan menarik tubuhnya ke belakang Memandang kepada pemuda itu dengan meti merah dan agak membengkak karena tangis Akan tetapi mulutnya membentuk senyum pahit Terima kasih, To'ako, terima kasih Sungguh engkau merupakan sahabat dan seperti seorang kakak yang baik hati Katakanlah, apakah dia, Pek, To'ako, tahu bahwa engkau datang menceritakan semua ini kepadaku Hei-hei mengangguk Dialah yang minta tolong kepadaku agar aku menyampaikan kepadamu bahwa tidak mungkin baginya untuk menerima dan membalas cintamu Oh, tapi, kenapa dia tidak menyampaikannya sendiri kepadaku? Dia tidak berani, dia tidak tega melihat engkau kecewa Gadis itu mengangguk perlahan dan menarik napas panjang Pek, To'ako memang seorang yang budiman Dan, engkau juga, To'ako Semoga kalian berdua akan selalu mendapat berkah dari Teuhan dan Kelak Akan hidup berbahagia dengan istri pilihan hati masing-masing Hei-hei merasa gembira bukan main Diraihnya pundak gadis itu, ditariknya dan dia pun mengecuk dahi yang halus itu dengan bibirnya Satu kali saja, namun dengan sepenuh hatinya Lalu dilepaskannya kembali rangkulannya dan dia pun bangkit berdiri, sepasang matanya basah Engkau juga, Goat Moi Engkau seorang gadis yang hebat Dan aku merasa yakin bahwa seorang gadis seperti engkau ini Kelak tentu akan mendapatkan seorang suami yang amat baik tadinya Cik Goat terkejut sekali ketika merasa betapa dirinya diraih dan ditarik oleh pemuda itu Akan tetapi ketika ia merasa betapa pemuda itu mencium dahinya dengan lembut Seperti ciuman seorang kakak atau seorang sahabat baik Ciuman yang sama sekali tidak mengandung nafsu berahi Hatinya menjadi terharu dan ia pun tadi memeluk pinggang pemuda itu Kini mereka bangkit, keduanya melangkah mundur dan saling pandang Hai, adik manis, mana senyumu yang tadi? Hayo perlihatkan Tidak baik kalau hari hujan melulu Sudah tiba saatnya hujan berhenti dan matahari muncul kembali berseri Ingat, banyak duka menjadi lekas tua Sayang bukan kalau kulit mukamu yang putih mulus dan halus itu berubah berkerut keriput Mendengar ucapan ini, Cik Goat tersenyum Mulutnya saja tersenyum, akan tetapi matanya masih metu yang penuh tangis Walaupun air matanya sudah habis tertumpah Aku akan selalu tersenyum kalau ingat kepadamu, to aku Setiap kali berduka, aku akan mengenangmu Agar aku dapat tersenyum, katanya dan ia pun membalikan tubuhnya Lalu pergi meninggalkan Heihei yang berdiri mengikuti lenggang yang lemah gemulai itu dengan bengong Dia teringat kepada Hans Yong Apa yang terjadi dengan kawannya itu setelah mengadakan percakapan dengan tiga orang pendeta lama? Apakah mereka belum selesai dengan percakapan mereka? Dia memang sudah menaruh kecurigaan Maka setelah Cik Goat meninggalkannya, dia pun cepat keluar dari kebun itu menuju ke rumah Tentu Hans Yong mengajak tiga orang pendeta lama itu untuk bercakap-cakap di ruangan belakang yang lebar Dia melihat Oh Lok Kahi di ambang pintu samping dan memandang kepadanya sambil tersenyum ramah Tengtai Hiap, ku harap saja engkau akan dapat menghibur hati Cik Goat Kehancuran Tengtiaw Pang membuat hatinya terbenam dalam kedukaan, katanya Heihei memandang kepadanya, hatinya bertanya-tanya Mengapa orang ini berkata demikian? Paman, agaknya Paman belum mengenal benar watak puterimu sendiri Ia seorang gadis yang berhati tabah dan aku yakin ia mampu menghadapi dan mengatasi segala kedukaannya Oh, ya, Paman Ong, bagaimana dengan tiga orang pendeta lama tadi? Dimanakah mereka sekarang? Apakah masih bercakap-cakap dengan Hans Yong titik? Mereka sudah pergi, percakapan dengan Pak Tai Hiap itu berlangsung di ruangan belakang dan tidak terlalu lama Mereka itu ramah dan baik sekali Hmm, dimanakah Hans Yong sekarang? Paman di dalam kamarnya, Heihei lalu memasuki rumah dan langsung pergi ke kamar Hans Yong yang berada di sebelah kamarnya Rumah peninggalan Tio Ki itu mempunyai lima buah kamar sehingga Hans Yong dan dia masing-masing mendapatkan sebuah kamar Kamar besar paling depan dipakai Owok Kahi, sedangkan kamar Cigoat berada di ruangan belakang yang jendelanya menembus kebun Tok-tok-tok Heihei mengetuk daun pintu kamar yang tertutup itu Siapa terdengar suara Hans Yong? Aku, bolahkah aku masuk hening sejenak? Lalu terdengar jawaban yang malas-malasan Masuklah, Heiheihei, mendorong daun pintu yang tidak terkunci dari dalam Dia memperhatikan kamar itu Tehidak ada sesuatu yang luar biasa akan tetapi Hans Yong nampak rebah terlentang di atas pemberingannya Dan begitu dia masuk Hans Yong bangkit duduk, nampaknya malas-malasan Heihei, Hans Yong apa yang telah terjadi tidak terjadi apa-apa Jawabnya, nampak tak bersemangat Eh, kenapa engkau nampak malas dan tidak bersemangat? Han Siong, ceritakan apa yang telah terjadi antara engkau dan tiga orang pendekta lama itu hei-hei mendekatinya lalu membuka daun jendela agar kamar itu nampak lebih terang. Kemudian, dengan sinar matanya yang mencorong dia mengamati sahabatnya itu penuh selidik, untuk meneliti apakah sahabatnya itu memperlihatkan tanda-tanda yang tidak wajar apakah tidak. Siapa tahu, mungkin saja tiga orang pendekta lama itu telah mempergunakan ilmu hitam yang amat kuat, yang mampu mematahkan pertahanan Han Siong. Akan tetapi tidak. Matanya tidak melihat tanda-tanda bahwa sahabatnya itu berada di bawah pengaruh sihir. Juga tidak menderita luka. Sudahlah, hei-hei. Sudah ku katakan bahwa aku tidak apa-apa. Hanya ada sesuatu yang membuat aku sejak tadi termenung, sesudah tiga orang pendekta lama itu pergi. Aku menjadi ragu dan bingung. Hei-hei menarik sebuah kursi dan duduk di atas kursi yang sudah didekatkan dengan pembaringan. Mereka saling pandang dan Han Siong berkata dengan suara sungguh-sungguh tidak berkelakar seperti biasa. Dengar, Han Siong. Aku sudah melaksanakan permintaanmu, aku sudah bicara dengan Cigoat. Sudah ku jelaskan semua kepadanya bahwa engkau tidak mungkin menerima dan membalas cintanya karena engkau telah memiliki pilihan hati, seorang gadis lain, ahaha, dan ia, ia bagaimana? Hei-hei tanya Han Siong, pandang matanya penuh ibadah dan gelisah. Ia seorang gadis tabah, Han Siong. Ia dapat menghadapi kenyataan yang bagaimanapun juga. Jangan khawatir, ia tidak akan membunuh diri, ia tidak akan menjadi nikau, ia dapat melihat bahwa di dunia ini masih terdapat banyak sekali pemuda hebat yang akan dapat menyambut cintanya. Ia dapat mengatasi kedukaan dan patah hati, Han Siong, syukurlah. Terima kasih, hei-hei, aku sungguh merasa kasihan kepadanya. Terima kasih, aku tidak butuh terima kasih darimu, Han Siong, melainkan butuh keterangan tentang tiga orang pendekta lama tadi. Nah, setelah aku melaksanakan tugas yang berat darimu, sekarang kau ceritakanlah apa saja yang kau bicarakan dengan tiga orang pendekta lama itu. Han Siong tersenyum, akan tetapi hei-hei melihat betapa wajah itu masih diliputi keraguan dan kewampaan. Tiga orang pendekta lama itu mengaku sebagai utusan dalai lama sendiri, hei-hei. Kata mereka, tanpa disengaja mereka mendengar disebutnya amaku sebagai sintong ketika engkau bertemu dengan aku dan menyebutnya secara mengmain. Menurut mereka, sudah bertahun-tahun mereka ditugaskan untuk mencariku tanpa hasil sehingga mereka tidak berani kembali ke Tibet. Setelah bertemu dengan aku, mereka mengatakan bahwa mereka tidak berani memaksaku kalau aku tidak mau pergi ke Tibet bersama mereka untuk menghadap dalai lama. Mereka mohon kepadaku agar aku suka menolong mereka sehingga mereka akan berani-berani pulang dan tidak takut akan hukuman dari dalai lama, sampai disini Han Siong berhenti. Pertolongan apa yang mereka harapkan darimu, Han Siong tanya hei-hei tak sabar lagi. Mereka minta beberapa tetes darahku, ah, untuk apa? Jangan kau berikan mereka itu memohon kepadaku. Tadinya pun aku tidak mau dan aku bertanya untuk apa mereka minta darahku. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membohongi dalai lama yang tak pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan diriku. Mereka akan mengatakan bahwa aku tidak mau diajak ke Tibet sehingga terjadi perkelahin dan akhirnya aku tewas di tangan mereka. Sebagai bukti bahwa aku telah mati, mereka akan memperlihatkan beberapa tetes darahku kepada dalai lama, bohong itu. Kalau mereka tiba di sana, darah beberapa tetes itu telah kering, dan pula, bagaimana mungkin dalai lama akan dapat mengenal darahmu? Aku pun berkata persis seperti yang kau katakan itu, hei-hei. Aku tetapi mereka menjawab bahwa biarpun darah JTU mengering, akan tetapi dapat dikenal, karena darahku, biarpun sudah kering, berbeda dengan darah orang biasa, darah biasa merah, dan darahku, putih bohong. Omong kosong. Aku tidak percaya kalau darahmu putih, tentu engkau akan nampak pucat seperti mayat yang menyeramkan. Aku pun tadinya tidak percaya, akan tetapi mereka dapat membuktikannya, hei-hei membuktikan bahwa darahmu putih honsong mengangguk. Mereka mengeluarkan sebotol air yang mereka namakan air suci dari Tibet, katanya air itu keluar dari satu sumber di sana. Kata mereka, air itulah yang akan menunjukkan keaslian darahku. Seorang dari mereka lalu menusuk terunjuk dengan jarum, mengeluarkan darahnya sendiri beberapa tetes. Ketika darah itu ditetes air dari botol, warnanya tetap merah, bahkan semakin merah. Lalu aku diminta untuk mengeluarkan beberapa tetes darah dari telunjuk. Karena aku pun ingkau, kutusuk telunjukku, ku keluarkan beberapa tetes darah seperti yang dilakukan Pahat Ho'alama itu. Darahku yang beberapa tetes itu lalu ditetesi air dari botol dan, seketika berubah putih seperti kapur ih. Itu tentu sihir bukan, hei-hei. Aku pun menyangka demikian dan aku akan waspada. Kalau mereka menyihirku, tentu aku akan merasakan hal itu. Tidak ada pengaruh sihir sama sekali lalu bagaimana melihat bukti itu, dan merasa kasihan bahwa sudah belasan tahun mereka tidak berani pulang, apalagi yang diminta hanyalah beberapa tetes darah. Aku lalu mengeluarkan beberapa tetes lagi dari ujung telunjukku. Mereka menampungnya dan membawa darah itu, tapi mengapa bukan yang sudah dicampur air dan menjadi putih itu saja mereka bawa Han Suong tersenyum. Aneh sekali, hei-hei. Semua yang kau tanyakan itu sama benar dengan yang kutanyakan kepada mereka. Aku pun bertanya demikian dan mereka mengatakan bahwa Dalai Lama harus diyakinkan dengan darah murni yang belum dicampuri air suci. Dalai Lama sendiri yang akan menguji bahwa darah itu adalah darahku agar dia percaya bahwa aku telah tewas dan dia tidak akan mencariku lagi. Sebetulnya, yang terakhir inilah yang mendorongku memenuhi permintaan mereka, hei-hei. Aku ingin bebas dan tidak dikejar-kejar lagi. Pula, apa artinya beberapa tetes darah itu? Hem, hem, aku sendiri belum tahu apakah beberapa tetes darahmu itu ada artinya akan tetapi siapa tahu. Orang-orang seperti mereka itu sungguh sukar dimengerti. Mereka orang aneh dan tidak lumrah manusia. Akan tetapi sudahlah. Engkau sudah memberikan sedikit darahmu, tak dapat ditarik kembali. Akan tetapi, kenapa sekarang engkau kelihatan termenung dan engkau tadi mengatakan bahwa engkau ragu dan bingung? Nah, apa jadi maksudmu tentang darahku itu, hei-hei? Bukan, bukan darahku yang mereka bawa pergi, akan tetapi darahku putih. Benarkah itu? Hal itulah yang membuat aku termangu-mangu dan bingung. Benarkah darahku aslinya putih dan berbeda dengan manusia lain? Hal ini menggelisah hatiku, hei-hei tersenyum. Melihat bahwa memang tidak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan, kembali sudah wataknya yang jenaka dan suka bergurau. Air, biar putih atau biru atau hitam sekalipun, apa bedanya, Hans Yong? Kulihat engkau juga seperti manusia biasa. Mungkin darah putihmu itulah yang membuat engkau disebut Sintong. Aku sendiri belum percaya benar kepada mereka itu. Kalau engkau yakin bahwa mereka bukan main-main dengan sihir, tentu yang mereka sebut air suci itu air yang mengandung obat tertentu. Akan tetapi andai kata mereka itu berbohong, apapulah maksud mereka? Yang jelas, mereka sudah pergi dan engkau tidak diganggu. Sudahlah, jangan memikirkan mereka lagi, hanya engkau jangan meninggalkan kewaspadaan. Dan kukira, tidak ada lagi urusan kita di rumah ini setelah kulaksanakan permintaanmu itu dengan hasil baik, Hans Yong tetap saja merasa lesu. Aku gembira sekali mendengar bahwa urusan itu telahkah selesaikan dengan baik, hei hei. Akan tetapi, sebaiknya kita tidak pergi sekarang. Pertama, aku merasa malas dan ingin beristirahat dulu. Kedua, kita sudah menerima undangan Paman O, tidak baik kalau pergi sekarang. Setidaknya, malam ini kita bermalam di sini dan baru besok aku akan melanjutkan perjalananku, baiklah, aku juga belum mengobrol denganmu. Ingin ku ketahui pengalaman apa saja yang kau hadapi semenjak kita berpisah, dan mengapa pula engkau berada di sini, dari mana hendak kemana, ah, lain kali sajalah, hei hei. Biarkan aku mengasuh sekarang, aku ingin beristirahat. Biar besok pagi kita berjumpa lagi, hei hei. Benar yakinlah engkau bahwa terjadi sesuatu dengan dirimu, hei hei masih bertanya ketika ia sudah melangkah ke ambang pintu. Tidak, sungguh tidak apa-apa, hei hei jawab Hans Yong tegas. Hei hei menggerakkan kedua pundaknya, lalu keluar dan menutupkan daun pintu kamar itu dari luar. Kalau saja hei hei tahu, kalau saja Hans Yong tahu. Dua orang pemuda sakti itu, sama sekali tidak tahu, bahwa tidak pernah menyangka bahwa pada saat itu, terjadi sesuatu yang amat membahayakan diri Hans Yong. Tiga orang pendekta lama itu berada di sebuah bangunan kudil tua yang sudah tidak dipergunakan lagi, yang terletak di lereng sebuah bukit kecil di luar kota Ho'lam. Hari telah mulai sore dan mereka duduk bersilah di atas lantai dari ruangan dalam kudil tua itu yang sudah mereka bersihkan. Mari kita mulai, kata Gunga Lama sambil mengeluarkan beberapa buah barang dari dalam saku jubahnya yang lebar. Ada tasbah dari tulang manusia, sebuah tengkora kecil, sebesar kepalan tangan, ada seikat gumpalan rambut dan tali hitam, ada pula batu kapur dan buntalan-buntalan kain kecil yang bertuliskan huruf-huruf kuno yang aneh, yaitu jimat-jimat. Semua ini dikeluarkannya satu demi satu dan ditaruhnya di atas lantai. Terakhir dia mengeluarkan sebuah buntalan yang terisi segumpal kapas yang putih. Akan tetapi merah oleh darah. Darah Hon Siong. Darah itu telah dihisap dan disimpan dalam kapas itu. Toa Suheng, kakak seperguruan tertua, mengapa kita harus menggunakan care bersusah payah seperti ini? Ketika kita bertemu dengan dia, kalau kita langsung saja menyergapnya, apa sih sukarnya menangkap orang muda itu? Tanya petho alama yang merasa tidak puas melihat care yang dipergunakan bunga lama yang dianggapnya merepotkan dan tidak praktis. Hmm, kalau hal itu kita lakukan, ada kemungkinan kita akan gagal, sute. Sintong itu memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi dan biarpun tentu saja kita bertiga tidak perlu takut menghadapinya, akan tetapi kalau kita tidak mengalahkannya kemudian terdengar oleh pemuda yang berpakaian biru itu, keadaan bisa berbahaya untuk kita. Pemuda itu memiliki ilmu silat yang lihai sekali, akan tetapi, Suheng, kita bisa memergunakan kekuatan sihir untuk menundukkan Pekhonsyong Jang Hao lama juga membantah. Wah, seperti kalian tidak tahu saja. Pekhonsyong adalah Sintong. Hal itu saja menyulitkan kita untuk mempergunakan sihir, karena di dalam dirinya sudah ada kekuatan ajaib, ditambah lagi dia telah mempelajari ilmu sihir. Lihat saja sinar matanya. Dan pemuda yang bernama Teng Hei itu. Apakah kalian tidak melihat betapa dia mengusir tiga orang Pekhonsyong Kang Hao itu dengan kekuatan sihirnya yang ampuh? Menggunakan sihir secara berterang lebih berbahaya lagi. Sekarang kita tempuh jalan yang aman dan hasilnya pasti memuaskan. Kita harus membuat dua orang pemuda itu bermusuhan dan berpisah. Baru kita dapat turun tangan. Nah, cukup sudah kata-kata ini, bahkan terlalu banyak. Mari kita bekerja. Lihat, sinar matahari mulai suram, saat yang terbaik untuk mempergunakan tenaga kegelapan. Tiga orang pendeta itu duduk berjajar dan bunga lama mulai membuat corretan-corretan dengan batu kapur di atas lantai. Ada beberapa macam guratan aneh, lingkaran lebar yang diisi lingkaran-lingkaran kecil lainnya, dan di beberapa sudut diberi gambar tengkorak. Tengkorak kecil diletakkan di tengah-tengah lingkaran, kemudian kapas dengan darah honsiong diletakkan di atas tengkorak itu, pada ubun-ubunnya beberapa batang lilin dinyalakan, dan dibakar pula dupa yang mengepul tebal. Tiga orang pendeta yang duduk bersilah itu lalu mempergunakan tasbeh, membaca mantram dan doa dalam bahasa Tibet kuno yang aneh. Gunga lama yang duduk di tengah dan memimpin upacara sembah yang itu, beberapa kali menggerak-gerakan kedua tangannya, dengan tasbeh digenggam, ke atas dupa berasap. Kemudian dia tarik kiasu jemput kapas dan dibakarnya kapas yang mengandung darah honsiong itu ke atas dupa membara. Terdengar letupan kecil dan nyala api yang hanya sebentar saja menjilat ke atas. Sementara itu matahari sudah tenggelam ke barat dan tiga orang pendeta itu semakin dalam saja tenggelam di dalam kesibukan mereka. Honsiong yang rebah di atas pembaringan nampak gelisah dia masih pulas, akan tetapi tubuhnya gelisah dan selalu bergerak miring ke kanan-kiri, telentang atau menelungkup. Dia masih berpakaian lengkap, dan sejak ditinggalkan hei-hei, dia tidak keluar lagi dari kamarnya. Bahkan dia mengunci daun pintu dari dalam dan ketika ditawari makan malam, dia menjawab bahwa dia masih kenyang dan tidak ingin makan. Dia pun minta agar jangan diganggu karena malam itu dia hendak tidur dan mengasuh. Menjelang titik tengah malam, tiba-tiba honsiong bangkit duduk dan dia memijat-mijat kedua pelipisnya. Kepalanya terasa pening, akan tetapi sungguh aneh sekali, wajah cigoat terbayang di depan matanya, wajah yang bulat dan cantik manis, tersenyum-senyum kepadanya. Pandang macu gadis itu seperti memanggil-manggil, senyumnya menantang dan honsiong menjadi bingung. Apalagi ketika dia merasa betapa darahnya seperti bergolak oleh nafsu berahi yang menyesak dada. Dia sekilas sadar bahwa hal ini tidak sewajarnya, maka dia pun cepat duduk bersila dan mengerahkan tenaga batinnya untuk melawan. Akan tetapi, dia malah merasa hanyut lulu oleh gairah nafsu sehingga dia tak berdaya, membiarkan pikirannya hanyut, mengingat dan mengenang segala kecantikan dan keindahan tubuh cigoat, teringat akan sikap cigoat terhadap dirinya yang amat memperhatikan dan baik, bahkan teringat akan gadis itu yang mengaku cinta kepadanya. Makin hebat saja kenangan ini sampai tak tertahankan lagi. Dia harus bertemu dengan cigoat. Harus. Dia tidak boleh menyakiti hati cigoat. Dia mencinta cigoat. Dia sungguh cinta kepada gadis itu. Sayup-sayup ada kesadaran di balik semua ini, kesadaran yang mengatakan bahwa semua ini aneh dan tidak wajar. Akan tetapi, kesadaran itu pun hanyut, bahkan menghilang. Han Siong turun dari pembaringan, agak terhuyung seperti orang mabok, menghampiri jendela dan di lain saat dia sudah keluar dari kamarnya melalui jendela yang ditutupkannya kembali. Han Siong bergerak seperti orang dalam mimpi. Bahkan dia menjadi demikian lengah sehingga dia tidak tahu bahwa bayangan Hei Hei berkelebat keluar dari kamarnya dan mengintainya. Hei Hei memang tidak pernah tidur sejak sore tadi. Dia masih merasa curiga melihat sikap Han Siong, apalagi ketika pemuda itu sama sekali tidak keluar lagi dari dalam kamarnya, bahkan menolak ketika ditawari makan malam. Tentu ada apa-apanya, pikirnya. Sikap Han Siong itu sama sekali tidak wajar, walaupun dia belum pernah bergubu lama dengan Sintong, anak ajaib. Itu, namun dia sudah dapat menilai wataknya. Maka, dia tidak tidur sejak sore, melainkan duduk bersilah di atas pembaringannya dan selalu waspada. Suara sedikit saja di luar kamarnya tentu akan tertangkap oleh pendengarannya yang dipusatkan, memperhatikan ke arah kamar Han Siong di sebelahnya. Itulah sebabnya, ketika Han Siong turun dan membuka jendela kamar, dia mendengarnya dan cepat namun hati-hati, Hei Hei sudah keluar pula dari kamarnya dan mengintai, lalu membayangi Han Siong. Sudah dicurigainya, tentu ada apa-apa pada diri Han Siong maka pemuda perkasa itu bersikap aneh. Entah apa pula yang akan dilakukannya sekarang. Dengan jantung berdebar penuh ketegangan dan penasaran Hei Hei membayangi dari jauh. Dia harus berhati-hati karena dia maklum betapa lihainya Han Siong. Kenyataan bahwa Han Siong tidak mengetahui bahwa dia dibayangi itu saja sudah merupakan suatu keanehan, dan membuktikan bahwa memang terjadi sesuatu yang aneh pada diri Han Siong. Han Siong menuju ke ruangan belakang. Tidak berindah-indah seperti maling, melainkan berjalan dengan tenang namun cepat menuju ke kamar Cigoat, memutar ke belakang memasuki kebun dan tak lama kemudian dia sudah mengetuk pintu jendela kamar itu. Hei Hei mengintai dari belakang pohon di kebun itu dengan metel terbelalak. Siapa tanda tanya dia mendengar suara Cigoat dari dalam kamar. Aku Han Siong. Bukalah jendela kamarmu, aku ingin bicara denganmu, Goat Moi kata Han Siong lirih. Siong koter dengar pula suara Cigoat mengandung keheranan dan jendela itu pun dibuka dari dalam. Bagaikan seekor kucing, Han Siong melompat ke dalam kamar itu melalui jendela dan daun jendela ditutup dari dalam. Gawat, pikir Hei Hei dan dia sudah siap siaga untuk menerjang ke dalam kalau terdengar jerit Cigoat. Kalau Han Siong sampai melakukan perbuatan keji, memperkosa gadis itu, dia akan menentangnya dengan mati-matian. Akan tetapi, dia tidak mendengar jerit Cigoat. Dia mendekat dan mendengar ucapan Han Siong yang terengah-engah. Cigoat, Goat Moi, aku, aku cinta padamu. Siong koko, benarkah itu? Benarkah itu, koko Hei Hei merasa penasaran dan dia pun mengintai dari celah jendela. Di bawah sinar sebatang lilin yang kelap-kelip suram, dia melihat betapa kedua orang itu saling rangkul dan ketika Han Siong menciumi gadis itu seperti orang kesetanan, Cigoat sama sekali tidak menolak, bahkan menyambutnya dengan mesra. Tidak ada kata-kata lagi terdengar dan dia masih melihat betapa Han Siong memondong tubuh Cigoat, di bawah kepembaringan dan sekali tiup, lilin di atas meja pun padam dan kamar itu gelap, tidak nampak apapun lagi. Hei Hei bengong, lalu menjauhi kamar. Mukanya merah sekali dan dia tertawa hahahihi seperti orang sinting. Apakah yang harus dilakukan kalau sudah begitu? Tidak mungkin dia menerjang masuk. Betapa akan malunya mengganggu dua orang yang sedang bermain cinta dengan sukarlah. Kalau keduanya sudah menghendaki, apa hubungannya dengan dia? Kalau dia ayah gadis itu, atau setidaknya saudaranya, tentu dia berhak untuk mencegah dan mengingatkan bahwa mereka berdua itu melakukan perbuatan yang tidak patut, melanggar ketentuan dan kesusilaan. Akan tetapi, dia bukan apa-apa, hanya orang luar. Apakah dia harus memberitahukan ayah gadis itu? Ah, apa gunanya? Kalau memang mereka berdua sudah saling mencinta, mau apa lagi? Tinggal menikah saja dan dia yang akan menjadi saksi. Bagaimanapun juga, Hans Yong harus mempertanggungjawabkan perbuatannya malam itu. Setelah tiba di dalam kamarnya, dia tertawa bergelak. Hahaha, menyet benar Hans Yong itu. Pura-pura alim, tidak tahunya, haha, wah, kalah aku olehnya dalam hal ini. Sungguh dia melakukan gerak cepat hei hei tertawa geli seorang diri. Akan tetapi dia lalu termenung. Benarkah seperti itu atak Hans Yong? Pura-pura menolak cinta seorang gadis lalu pada malam harinya mengerumut ke dalam kamar gadis itu? Sungguh sikap yang tidak sepatutnya dilakukan seorang pendekar seperti Hans Yong. Jangan-jangan ada apa-apanya ini. Dilain saat hei hei telah keluar lagi dari dalam kamarnya. Ketika dia mendekati kamar Cigoat, dia hanya mendengar bisik-bisik mesra yang membuat wajahnya terasa panas dan merah sekali, lalu cepat dia menjauhinya lagi. Setan. Bikin aku kebakaran saja gerutunya geli, dia pun mengamati saja dari jauh. Dia harus melihat Hans Yong keluar dari situ untuk ditegur dan dimintai pertanggungan jawabnya. Dia akan melihat bagaimana sikap Hans Yong. Kalau pemuda itu hanya ingin mempermainkan Cigoat, menggunakan kesempatan karena gadis itu jatuh cinta padanya, dan tidak mau bertanggung jawab, dia akan menghajarnya. Hem, Hans Yong boleh jadi lihai dan dia belum tentu menang, akan tetapi bagaimanapun juga, dia akan menentang dan menantangnya. Hans Yong harus mempertanggung jawabkan perbuatannya malam ini. Waktu terasa merayap lambat bagi hei hei. Beberapa kali dia harus menggaruki kulit tubuhnya yang dikeroyok nyamuk. Setan, gerutunya, mereka enak-enak bersenang-senang, aku di sini dikeroyok nyamuk. Monyet Hans Yong agaknya sudah lupa diri dan lupa daratan dan lupa waktu. Sudah hampir pagi masih enak-enak tiba-tiba dia melihat jendela kamar Cigoat terbuka dari dalam dan Hans Yong melompat keluar. Nampak Cigoat dengan senyum manis dan rambut taut-tautan menutupkan kembali daun jendela. Hei hei cepat mendahului Hans Yong yang berjalan kembali ke kamarnya seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Barulah Hans Yong terkejut ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu hei hei telah berada di depannya dengan sikap tidak ramah. Akan tetapi kekagetannya ini bukan lain karena kemunculan yang tiba-tiba dan tak tersangka-sangka itu. Hans Yong, bagus sekali, ya. Engkau sungguh seperti seekor harimau berbulu domba. Setelah apa yang kau lakukan terhadap Cigoat, engkau harus mempertanggungjawabkannya dan mengawini gadis itu dengan resmi titik. Engkau tidak berhak mencampuri urusanku. Apa pedulimu? Aku tidak akan mengawini gadis manapun jawaban ini jelas bukan sikap Hans Yong. Hei, Hans Yong, apa yang kau katarkan ini? Engkau telah memasuki kamar seorang gadis, tidur dengannya selama semalam dan engkau tidak mau mengawininya suara hei hei lirih karena dia tidak ingin terdengar oleh orang lain. Hei engkau lancang mulut. Apa yang kulakukan adalah urusanku sendiri. Aku tidak akan mengawini siapapun dan engkau tidak boleh mencampuri urusanku. Hayo pergi atau terpaksa aku akan menghajar mulutmu yang lancang hei hei semakin heran dan dia memandang tajam, menggunakan kekuatan sihirnya. Akan tetapi dia tidak berhasil membuat Hans Yong sadar dan dia berkata lagi, Pak Hans Yong, tidak tahukah engkau siapa aku? Aku hei hei, aku, Teng Hei si pendekar macu keranjang. Lupakah engkau aku tidak peduli engkau siapa bentak Hans Yong? Airh, sungguh celaka. Jelas bahwa engkau telah bertindak di luar kesadaranmu. Celaka. Kenapa aku tidak menyadari hal ini? Engkau masuk ke kamar Cigoat karena dituntun oleh kekuatan hitam. Engkau telah dicengkeram oleh ilmu hitam tiga orang pendekta lama itu Hans Yong. Sadarlah keparat, engkau memang layak dihajar Hans Yong membentak dan tiba-tiba dia sudah menyerang hei hei dengan tamparan tangannya yang ampuh. Akan tetapi hei hei cepat mengelak. Sampai empat kali dia mengelak, dan agar jangan sampai menarik perhatian orang lain dia pun meloncat keluar dari rumah itu sambil berkata, Kalau engkau memang jantan, mari kita selesaikan urusan ini di luar rumah agar tidak mengagetkan orang lain tentu saja tantangannya ini diterima Hans Yong yang cepat melakukan pengejaran ketika melihat lawannya melarikan diri keluar rumah.